Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kalami billughah al-wataniyah Ifqon Bima Iyatammu Lagum Antafhamuha Fihalihil guliyah Ada beberapa hal Yang perlu saya sampaikan Kaitannya Dengan pembelajaran Studi Al-Quran Dan hadis pada mata kuliah kita Di hari Rabu Bahwasannya mata kuliah ini nanti Akan kita laksanakan Sesuai dengan jadwal mata kuliah yang ada Ada pun untuk Media yang kita gunakan Itu ada e-learning Kemudian ada Grup whatsapp Dan nanti juga akan ada Kita menggunakan Aplikasi youtube Berkenaan dengan materi Materi sudah saya Upload Untuk RPS nya Di e-learning Silahkan teman-teman bisa Mengaksesnya Bisa mempelajarinya Memahaminya Kemudian setelah itu Mulai dari minggu depan Kita sudah Aktif Di dalam Perkuliahan Perkuliahan Melalui Diskusi Kelompok Untuk kelompok pertama Saya harapkan untuk Segera mempersiapkan diri Meng Apa namanya Membuat Powerpoint Begitu saja Powerpoint Atau mungkin juga Kalau bikin makalah Juga boleh Gak apa-apa Yang nanti silahkan Powerpoint itu Atau mungkin materi itu Sesuai dengan topik Yang telah saya bagi Dipresentasikan Di minggu yang akan datang Presentasinya adalah Menggunakan Video Yang kemudian Di upload Di youtube Di channelnya Kelompok Masing-masing Atau salah satu Di antara Anggota Kelompok Boleh Nanti Di share Di grup WA Kemudian Disimak Oleh seluruh Teman-teman Untuk selanjutnya Di Diskusikan Bersama-sama Terus di Sesi akhir Nanti saya akan Menyampaikan Kaitanya dengan Hal-hal Yang barangkali Perlu untuk Saya jelaskan Kemudian Kemudian Untuk absensi Absensi Nanti Tetap Ada di E-learning Ada pun Untuk Video Masing-masing Itu Silahkan Nanti Di Komentari Sebuah Bukti Bahwa teman-teman Telah Mengaksesnya Dan insyaallah Saya juga akan Membuat Atau ada Materi yang Saya Sampaikan Menggunakan Akun Youtube Juga Supaya lebih mudah Untuk dipahami Karena ya Kondisi Daring Tentu Banyak Kelemahan Kelemahan Banyak Hal Yang Mungkin Tidak Bisa Dilakukan Atau Tidak Bisa Dijelaskan Secara Lebih Detail Sebagaimana Ketika Tatap Muka Secara Langsung Tetapi Tidak Apa-apa Karena Memang Kondisi Dan Situasinya Memang Seperti Ini Malayudurakukulluh Latuturakukulluh Malayudurakukulluh Layudurakukulluh Yudurakukulluh Suatu yang Tidak Bisa Kita Ambil Secara Keseluruhan Maka Itu ya Tidak Bisa Tidak Tidak Harus Kita Tinggalkan Secara Keseluruhan Ada Hal-hal Poin-poin Yang Kemudian Perlu Untuk Kita Ambil Kita Sekingapi Dan Seterusnya Itu Tetap Perlu Nanti Saya harapkan Demikian Ditulis Di kolom komentar Nama NIM Kemudian Asal Kelasnya Sebagai Bukti Bahwa Teman-teman Telah Mengakses Penjelasan Materi Yang Disampaikan Melalui Youtube Tersebut Nah Untuk Yang Berikutnya Saya harapkan Nanti Teman-teman Semuanya Betul-betul Serius Di dalam Mengikuti Pembelajaran Ini Jadi Meskipun Kita Banyak Keterbatasan Hanya Melalui Jaringan Dia Online Tetapi Hal itu Tidak Menyurutkan Niatan Kita Tidak Mengurangi Semangat Kita Untuk Terus Belajar Dan Kemudian Betul-betul Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Dari Mata kuliah Ini Bukan Sekedar Formalitas Pokoknya Yang penting Lulus Mengiksi Absen Itu Tidak Sekali lagi Ilmu Itu Nanti Yang Akan Membedakan Kita Sebagai Lulusan Dari Perguruan Tinggi Atau Kita Tidak Kuliah Itu Nanti Akan Beda Di Ilmu Itu Bukan Ijasahnya Yang Membedakan Kalau Ijasah Itu Ya Gampang Saja Hanya Ditorahkan Dengan Menggunakan Tulisan Tetapi Ilmu Itu Ilmu Fisudur Ilmu Itu Ada Di Dalam Tulisan Berada Di Dalam Hati Bukan Yang Ada Di Dalam Tulisan Itu Meskipun Tulisan Itu Juga Penting Nah Tulisan Itu Bisa Mengingatkan Sewaktu Kita Lupa Sewaktu Kita Lupa Nah Ini Penting Saya Sampaikan Kepada Teman Teman Supaya Nanti Betul Betul Itu Bisa Dilaksanakan Dengan Baik Sehingga Proses Perkuliahan Kita Lancar Kita Juga Mendapatkan Ilmu Dan Mudah-mudahan Ilmu Kita Berkah Manfaat Bagi Kehidupan Kita Secara Pribadi Keluarga Maupun Untuk Umat Dan Masyarakat Selanjutnya Hal-Hal Hal-Hal Yang Terkait Dengan Kelulusan Dan Lain Sebagainya Itu Sebagaimana Perkuliahan Perkuliahan Saya Dengan Teman Teman Sebelumnya Dan Saya Yakin Teman Teman Semuanya Sudah Hafal Bagaimana Saya Ketika Waktu Di Perkuliahan Dan Bagaimana Kemudian Kriteria Kriteria Yang Saya Inginkan Ketika Teman Teman Lulus Dalam Perkuliahan Saya Saya Kira Itu Teman Teman Beberapa Hal Yang Perlu Untuk Saya Sampaikan Dalam Perkuliahan Perdana Untuk Mengawali Kuliah Studi Al-Quran Dan Studi Hadis Ini Hal-Hal Yang Terkait Dengan Materi Dan Sebagainya Nanti Secara Lebih Mendetail Dan Lebih Mendalam Akan Kita Pelajari Mulai Minggu Depan Utamanya Di Dalam Forum Diskusi Yang Akan Kita Laksanakan Terima kasih Itu Teman Teman Dari Saya Akhir Sekian Wallahul Wallahul Mu'afiq Il'a Qawami Tariq Billahi Taufiq Walidaya Wa Minar Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Asyafah Wa Terbiya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima